Halo semuanya, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku pengen review N-Pursica Bit The Sun SPF 50 PA++++ ini isinya 35ml dengan harga kurang lebih Rp130.000 kamu bisa dapetin ini di supermarket Ion Mall aku dapetin ini disana atau kalau misalkan kamu mau beli di marketplace seperti di Shopee nanti aku akan kasih link pembeliannya di description box jadi kamu buka aja description boxnya nanti disitu ada link Shopee aku kasih link yang official storenya sehingga kamu gak dapet yang palsu ya anyway kita akan masuk ke review sunscreen and pure ini jujur aku itu adalah orang yang lumayan sering banget beli sunscreen karena memang aku kan repurchase terus ya terus-terusan pakai sunscreen artinya skincare sunscreen ini memang wajib gitu untuk dibeli terus nah sehingga aku tuh lebih memperhatikan harganya gitu ya harga dan pastinya juga kenyamanan sih untuk kulitku ya pastinya tapi kalau misalkan boleh jujur aku tuh lebih sering pakai sunscreen dengan rate harga Rp60.000an karena menurut aku affordable dan kalau di repurchase terus juga kayaknya gak terlalu bikin kantong aku juga bolong gitu ya dan formula dari sunscreen Rp60.000an juga udah bagus-bagus banget aku nyaman bertahun-tahun pakai gak ada masalah cuma kali ini aku penasaran banget sama N-Pure Sika Beat The Sun karena si N-Pure Sika Beat The Sun ini katanya memiliki ingredients yaitu pakai kandungan Sika Live Water Sika itu adalah sebuah daun ya teman-teman yang katanya berguna untuk anti-inflammatory artinya dia bisa mencegah terjadinya jerawat di kulit kita lebih menenangkan kulit juga si kegunaan Sika ini nah itu dia kenapa sekarang skincare banyak yang mengandung Sika karena memang bagus ya teman-teman berfungsi memang untuk acne-acne gitu anyways teman-teman ini adalah sunscreen yang udah aku tes untuk pergi keluar panas-panasan keringetan gitu ya dan sekarang aku mau sharing pengalaman aku pakai N-Pure Beat The Sun yang SPF 50 tapi pertama aku juga pengen tunjukin nih tunjukin dulu formulanya kayak gimana jadi kamu kalau misalkan mau beli juga tahu ya ini tuh formula di kamu bakal cocok atau enggak gitu tapi menurut aku formulanya apa ya kurang begitu enak sih kurang begitu nyaman dipakainya bagi aku pribadi kurang nyaman gitu ya entah kenapa jadi muka aku keliatannya greasy banget greasy itu lengket ya lengket kayak pengap gitu yudah yuk kita sama-sama lihat lagi ya teksturnya seperti apa jadi warnanya tuh memang putih agak kehijauan dipakainya seberapa banyak dua jari seperti ini untuk keseluruhan muka leher gitu tuh teksturnya seperti ini teman-teman kayak lotion berwarna putih kita langsung pakai sedikit demi sedikit di kulit aku ya yang sebelah kanan oke ini kulitku yang sudah pakai sebelahnya dan ini yang belum aku disini gak melihat dia kayak instantly bikin cerah gitu karena dia gak ada tone up nya ya jadi kamu jangan berharap ini bakalan naikin tone warna kulit kamu tapi ada efek glowing nya si itu oke selamat menikmati selamat menikmati masih nyaman nih sekarang terus aku akan pakai di sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini aku udah selesai mengaplikasikan sunscreennya ke seluruhan muka aku dua jari satu muka penuh ya disini sih aku ngerasanya memang sunscreennya tidak ada white cast ya jadi happy sekali kalau misalkan gak ada white castnya benar-benar mudah di blendnya tapi tetep aja ya walaupun mudah di blend pakai sunscreen itu sedikit demi sedikit dulu kayak aku tadi sedikit dulu pakai sedikit lagi sampai benar-benar rata menyeluruh ke kulit kita sekarang kulit aku memang kelihatannya berminyak ya tapi aku suka nih efek yang kayak gini tuh kelihatannya glowing banget gitu kayak gak pakai apa-apa tapi tetep kelihatannya fresh gitu jadi artinya sunscreen ini menurut aku ya tidak bikin kulit aku kelihatan kusam kayak belum mandi tuh gak sama sekali terus apa ya cuma agak gerah sih kayak kita lagi pakai sesuatu di kulit gitu tapi aku yang jadi poin pentingnya ini sunscreen walaupun kayak agak gerah gitu dipakainya dia itu beneran nempel seharian gitu ya teman-teman gak cepat hilang gak cepat luntur kena minyak kena keringat gitu ya karena aku udah cobain kemarin pergi ke ragunan itu kan panas sekali ya maksudnya juga siang-siang dan jalannya jauh keringatan dan lain sebagainya tapi tetep stay gitu di kulit aku dan kulit aku tetep kelihatannya fresh gitu gak kelihatan kusam atau kelihatan kayak dekil gitu ya teman-teman walaupun sudah lama pake sunscreennya jadi kayak gini nih teman-teman hasilnya kalo pake sunscreen sebanyak dua jari sunscreennya ampure cica bed the sun untuk aku pribadi si ampure ini pas dipakainya tidak bikin aku gatel jadi biasanya aku tuh gak cocok dengan sebuah sunscreen kalo pas dipake tuh udah kayak gatel-gatel gitu di area jidat sini gatel-gatel itu biasanya aku gak cocok sama sebuah sunscreen tapi kalo ampure ini dipakenya nyaman artinya pas aku pake juga dia gak bikin geremet-geremet gatel gitu jadi oke nih untuk kulit aku dan teman-teman aku juga pengen bilang kalo kulit aku tuh berminyak ya berminyak banget tapi pas kemarin aku pake ampure ini aku tes dia seharian dia gak bikin kulit aku tambah berminyak jadi overall ini sunscreen lumayan bagus ya dan bisa jadi pilihan kamu kalo misalkan kulit kamu itu berminyak tapi kalo apa ya kalo misalkan kulit kamu kering bakalan suka banget si efek yang kayak gini karena dia ya memang apa ya melembabkan banget gitu jadi sunscreen sekalian moisturizer gitu karena memang dia klaimnya ya dia memang ngomong moisturizing skin bikin kulit itu lembab tapi emang bener sih ini tuh keliatannya kulitnya sehat yang lembab gitu well hydrated banget jadi keliatannya fresh gitu pake sunscreen dan ini SPFnya tinggi temen-temen 50 jadi ya memang sunscreen ini memberikan proteksi yang lebih sih di kulit aku gitu jadinya mungkin harganya juga lumayan gitu sebanding lah ya sama kualitas dari N-Pure Sika Bit The Sun ini yang SPFnya 50 terus kan ini juga ingredientsnya pake Sika Leaf Water dan lain sebagainya jadi dia memang sunscreen yang bukan hanya melindungi kulit aku tapi dia juga punya benefit selain seperti dia gak bikin aku jerawatan dia malah anti-inflammatory ya mencegah teriadinya jerawat juga terus juga dia yang aku bilang SPFnya tinggi proteksinya sangat tinggi sekali di kulit jadi ya memang pertimbangannya itu teman-teman sunscreen yang bagus itu adalah sunscreen yang gak cepet hilang di kulit kita gitu jadinya walaupun dipake lama dia tetap stay tetap melindungi kulit kita gitu gak cepet hilang terus juga yang moisturizing gitu yang melembabkan kalau misalkan cepet hilang biasanya kulit akan jadi kering gitu dan kalau misalkan kamu kering menurut aku pilihlah sunscreen yang kayak gini modelnya yang banyak kandungan pelembabnya gitu sehingga kulit kamu tetap tetap sehat gitu skin barrier juga cakep banget sih pastinya jadi itu aja teman-teman untuk review aku tentang N.Pure Sika Bet The Sun overall aku suka sama produknya boleh lah ya ini jadi Anis approve lah ya gak jelek produknya alias bagus juga cuma harganya aja sih 130 ribuan jadi pertimbangan lagi buat aku cuma untuk harga dengan kualitas ini worth it banget untuk dibeli gitu ya thank you so much everyone yang udah nonton video ini jangan lupa like video ini kalau kamu suka subscribe juga ke channel aku dan kita akan ketemu lagi secepatnya bye 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 bye